Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang Akan kita bahas Terkait wacana penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan presiden Beberapa pihak Sudah mengkritik wacana tersebut Namun demikian Muncul lagi orang-orang yang Menginginkan perpanjangan masa Jabatan presiden seperti Yang kemarin ditunjukkan oleh Perkumpulan atau Asosiasi perangkat desa Yang kemarin menggelar silatnas Di istora Senayan Jakarta yang mendukung Jokowi Ini masa jabatannya diperpanjang Atau Jokowi 3 periode bahkan Ini ketua umum Abdesi akan menggelar deklarasi Setelah lebaran Mendukung Jokowi 3 periode Nah teman-teman Terkait masa perpanjangan Jabatan presiden Jokowi ini juga Mendapat respon dari Dewan Pembina Partai Umat yaitu Pak Dr. Amin Rais Profesor Dr. Amin Rais Mengkritik terkait Wacana Duet Jokowi-Dodo Dengan Luhut bin Sarbanjaitan Karena umumnya Duet itu adalah Antara presiden Dan wakil presiden Tetapi Pak Amin Rais Ini malah menyebut Duet Jokowi-Luhut Itu harus berakhir Di 2024 Karena memang Jabatan presiden Jokowi itu Memang harus berakhir Di 2024 Dan karena itu Teman-teman Pak Amin Rais Menegaskan Duet Jokowi-Luhut Harus berakhir Di 2024 Nah teman-teman Sebelum kita bahas Lebih lanjut Coba kita tonton Video pernyataan Yang disampaikan oleh Pak Amin Rais Duet Jokowi-Luhut Yang selama ini Menjadi simbol Dan substansi Rezim yang berkuasa Sekarang ini Itu sejujurnya Jangan lupa Harus berakhir Pada Oktober tahun 2024 Jadi Setelah itu Tidak boleh lagi Dua oknum ini Lantas Menggerakkan Berbagai macam Cara Keputatan tekat Ala Orde Baru dulu Kita masih Terngiang-ngiang Bagaimana Saat kita Kadang-kadang dibodohin Tapi juga ditekan Diancam Untuk menggulkan Sebuah tujuan politik Yang sebenarnya Jahat crime Willu Ho Sekarang ini Karena ambisi Kekuasanya itu Menjadi Sebuah Rezim Paranoid Dimana Cirinya adalah Merasa tidak pernah Sigur Tidak pernah Aman Kemudian Cara menutupi Kelemahnya Itu dengan Menggerdak Dengan mengancam Dengan kerah Masa yang sangat Masif Bahwa duet ini Adalah satu-satunya Yang dapat Melamatkan Bangsa ini Nah itu Nah itu teman-teman Apa yang disampaikan Pak Amin Rais Terkait kritikan Kepada penguasa Saat ini Nah teman-teman Kalau kita melihat Pak Amin Rais itu Sebenarnya Beliau memang Gennya Adalah gen oposisi Sejak Zaman reformasi Sampai sekarang Pak Amin Rais Selalu memilih Di Jalur Oposisi Bukan Di jalur Koalisi pemerintah Karena beliau Ketika menjadi Dewan Pembina Partai Amer Nasional Bahkan menjadi Ketomumpan Dulu Tetap di posisi Sebagai Oposisi Karena sikap Pak Amin Rais Yang cenderung Ke oposisi itulah Yang akhirnya Ini berbenturan Dengan kepentingannya Sulki Filih Hasan Yang cenderung Sulki Filih Hasan ini Melakukan Koalisi-koalisi Dengan kekuasaan Dan ini yang Tidak digendaki Oleh Pak Amin Rais Sehingga yang terjadi Terjadi kelas di PAN Dan Pak Amin Rais Tidak digunakan di PAN Kemudian Pak Amin Rais Ini menerikan Partai baru Yang sekarang Yaitu Partai Umat Dan kita melihat Perkembangan Partai Umat Ini cukup bagus Teman-teman Karena di setiap Provinsi Setiap Kupaten Ini sudah muncul Deklarasi-deklarasi Membentuk Kepungurusan Partai Umat Dan ini Luar biasa Teman-teman Yang dilakukan Pak Amin Rais Jadi sejak awal Sampai sekarang Kalau saya melihat Gen dari Pak Amin Rais Ini adalah gen oposisi Setiap Presiden ini Tak lepas dari Kritik yang cukup pedas Dari Pak Amin Rais Mulai dari Jamannya Pak Harto Ketika di Odebaru itu Luar biasa Pak Amin Rais Bahkan pada waktu itu Teman-teman Di pemerintahnya Pak Harto Pak Amin Rais ini Memberikan Pernyataan-pernyataan Terkait Suksesi Kepimpinan Artinya Suksesi itu adalah Jabatan Presiden itu Memang harus Ada penggantinya Harus ada Suksesinya Harus ada Generasi baru Untuk menjadi Presiden yang berikutnya Bukan dimonopoli oleh Satu orang Seperti yang dilakukan Pak Harto Memerintah di Indonesia Sampai 32 tahun Ini kan cukup lama Dan ini harus Dihentikan Tidak hanya Pak Harto Yang mendapat kritikan Tetapi Setelah Pak Harto Pak Habibi Juga begitu Dapat kritikan Yang cukup tajam Kemudian Setelah Habibi Itu Gusdur Setelah Gusdur Megawati Setelah Megawati SBY Setelah SBY Pak Jokowi Semua Presiden Pernah mendapat Kritikan yang Cukup tajam Dari Pak Amin Rais Nah Kritikan yang disampaikan Oleh Pak Amin Rais ini Mendapat Tanggapan dari Setab Dari Mensesnek Yaitu Valdo Maldini Yang mengatakan Bahwa Pak Amin Rais Memang Seorang Oposisi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Berita yang satu ini Kita ambil berita Teman-teman Dari Kumparan News Valdo Maldini Soal Amin Rais Kritik Jokowi Dari dulu Memang Oposisi Ketua Majelis Suruh Partai Umat Pak Amin Rais Melontarkan Kritik Keras Ia ingin Kepemimpinan Presiden Jokowi Dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Berakhir Di 2024 Pak Amin Rais Menyebut Jokowi Dan Luhut Adalah simbol Resim Yang saat ini Berupaya Melanggengkan Kekuasaan Setab khusus Mensesnek Valdo Maldini Mengatakan Wajar Jika Pak Amin Memberikan Pernyataan Tajam Kepada pemerintah Sebab Pak Amin Rais Bagian Dari Oposisi Kami Doakan Profesor Amin Rais Sehat Selalu Dan Dipanjangkan Usianya Beliau Dari dulu Kan Memang Oposisi Semoga Beliau Selalu Istikomah Semua Presiden Tahu Tajam Pernyataan Pak Amin Kata Valdo Maldini Sabtu 2 April 2022 Valdo Pun Tak ingin Menanggapi Lebih Lanjut Terkait Pernyataan Ex Ketua MPR Itu Dia Mengatakan Hal yang disampaikan Sama Seperti Isu Yang Saat Ini Heboh Di Media Sosial Terkait Isi Kontennya Saya Kira Sama Kayak Isu Yang Heboh Di Medsos Saja Tidak Ada Yang Barulah Beliau Ini Alumnus Program Doktor Ilmu Politik Universitas Cicago Tentunya Kita Butuh Pikirannya Bukan Segedar Gossip Politik Saja Tuturnya Lebih Lanjut Ia Menuturkan Semua Orang Memiliki Hak Berpendapat Termasuk Pak Amin Rais Menurutnya Publik Sudah Memahami Mana Pernyataan Personal Dan Argumen Rasional Silahkan Berpendapat Publik Sudah Paham Mana Yang Sentimen Personal Dan Mana Yang Argumen Rasional Kata Dia Kami Harap Memasuki Bulan Suci Kita Semakin Memperkuat Ukuhah Kita Selamat Beribadah Dan Berpuasa Untuk Pak Amin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Tutupnya Sebelumnya Amin Rais Menyebut Pemerintahan Jokowi Tak Boleh Diperpanjang Setelah Jokowi Lengser Amin Menegaskan Tak Boleh Lagi Ada Oknum Yang Mencoba Menggerakkan Berbagai Macam Cara Seperti Orde Baru Untuk Melanggangkan Kekuasaan Duit Jokowi Luhut Yang Selama Ini Menjadi Simbol Dan Subtansi Resim Yang Berkuasa Saat Ini Itu Sesungguhnya Harus Berakhir Pada Oktober 2024 Kata Amin Dalam Video Yang Diunggah Di Youtubenya Jadi Setelah Itu Tidak Boleh Lagi Dua Oknum Ini Menggerakkan Segala Macam Cara Kekuatan Tekad Ala Orde Baru Dulu Lanjutnya Nah Itu Teman Teman Terkait Pernyataan Yang Disampaikan Pak Amin Rais Cukup Tajam Dan Mengenah Kepada Jokowi Dan Luhut Binsar Panjaitan Ini Sesuatu Yang Menarik Dari Pak Amin Rais Karena Apa Teman Pernyataan Pernyataan Pak Amin Rais Ini Kalau Kita Cermati Ini Luar Biasa Ada Muatan Muatan Yang Cukup Tajam Mengkritik Kepada Penguasa Dan Selama Itu Pula Teman Teman Pak Amin Rais Tetap Eksis Jadi Di Era Kewimpinan Misalkan Pak SBY Pak Amin Rais Juga Ada Disana Mengkritik Kebijakan Kebijakan Dari Pak SBY Jadi Kritikan Tidak Hanya Kepada Pak Jokowi Tetapi Presiden Presiden Sebelumnya Ini Pernah Dikritik Yang Cukup Keras Oleh Pak Amin Rais Jadi Kalau Saat Ini Pak Amin Rais Mengatakan Jokowi Harus Berhenti Di 2024 Itu Membenar Karena Konstitusi Memang Mengatur Seperti Itu Masa Jabatan Presiden Itu Dibatasi Maksimal Dua Periode Dan Pak Amin Rais Ini Mengkritik Terkait Upaya-upaya Yang Mencoba Untuk Melanggangkan Kekuasaan Jadi Duet Jokowi Luhut Memang Harus Berakhir Di 2024 Setelah Itu Ganti Generasi Memimpin Negeri Ini Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Banyak Potensi Calon-calon Presiden Yang Adata Seperti Ada Pak Prabowo Ada Kanjar Ada Pak Anies Baswedan Ada Puan Maharani Dan Beberapa Orang Yang Punya Keinginan Untuk Maju Menjadi Calon Presiden Karena Teman-teman Dari 200 Juta Rakyat Indonesia Satu Di Antaranya Nanti Tetap Akan Menjadi Presiden Republik Indonesia Setelah Pak Jokowi Karena Tidak Mungkin Seorang Presiden Itu Akan Menjadi Presiden Terus Presiden Seumur Hidup Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Di Indonesia Karena Pengalaman Sejarah Di Orde Perkuasaan Yang Terlalu Lama Itu Akan Berakhir Dengan Pelengseran Yang Dilakukan Oleh Civil Society Termasuk Juga Oleh Mahasiswa Jadi Amat Disayangkan Teman-teman Kalau Seorang Presiden Berakhir Di Masa Kemimpinannya Tidak Meninggalkan Legasi Yang Baik Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh